Pesona Kahyang Ayu makin terpancar tiap kali dirinya memamerkan potret OTD di Instagram pribadinya. Terlebih, istri wali kota Medan itu juga sering terlihat mempromosikan busana dari desainer lokal, termasuk kebaya yang dikenakannya untuk berbagai acara. Ikut menghadiri Hood Dekranas ke-44 di kota Solo beberapa waktu lalu, penampilan Kahyang Ayu tak kalah dari sang kakak ipar, selfie Ananda yang sempat terlihat bergonta ganti kebaya untuk acara tersebut. Pada momen kirap Dekranas, Kahyang Ayu sempat terlihat mengenakan kebaya berwarna hijau di kota Solo. Kebaya simpel bermaterial lace milik kakak ipar Arina Gudono ini begitu cocok untuknya, terlebih kini tubuhnya sudah terlihat lebih langsing. Kahyang Ayu memadukan kebaya hijau itu dengan kain tenun ulos berwarna dasar hitam dengan paduan full color yang begitu cantik sebagai bawahannya. Untuk menambahkan kesan manis pada penampilannya, selendang senada juga tersampir di bahunya. Pesona Kahyang Ayu Pesona Kahyang Ayu makin terpancar tiap kali dirinya memamerkan potret OTD di Instagram pribadinya. Terlebih, istri wali kota Medan itu juga sering terlihat mempromosikan pusana dari desainer lokal, termasuk kebaya yang dikenakannya untuk berbagai acara. Ikut menghadiri hut dekranas ke-44 di kota Solo beberapa waktu lalu, penampilan Kahyang Ayu tak kalah dari sang kakak ipar, selfie ananda yang sempat terlihat bergontak ganti kebaya untuk acara tersebut. Pada momen kirap dekranas, Kahyang Ayu sempat terlihat mengenakan kebaya berwarna hijau di kota Solo. Kebaya simpel bermaterial lace milik kakak ipar Arina Gudono ini begitu cocok untuknya, terlebih kini tubuhnya sudah terlihat lebih langsing. Kahyang Ayu memadukan kebaya hijau itu dengan kain tenun ulos berwarna dasar hitam dengan paduan full color yang begitu cantik sebagai bawahannya. Untuk menambahkan kesan manis pada penampilannya, selendang senada juga tersampir di bahunya. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia